Intro Halo guys Welcome back to Milko Tov Guys ya Kali ini masih melanjutkan Janjiku yang kemarin guys Kita akan bahas Akasik Ruin Sampai tuntas ya guys ya Masih di True Story Kita lanjutin ke bab yang kedua Tanpa lama-lama lagi guys Let's go Disini kita bisa dapat Horn of Courage Kita endip dulu Apa Hadiahnya ya guys ya Terus ada Miracle Summon Scroll Advent Essence Epic Equipment Coin Juga ada Equipment Ada Battle Point Disini ada Diamond Sama ya guys ya Advent Essence Equipment dan Battle Point Kita langsung Mulai aja guys Oke guys disini Kita bisa langsung Awan Monster ini guys Setelah itu guys Kalian bisa pilih Kalian bisa ambil ini dulu Nah Tapi jangan buka Pintu kuning ya Ini ya guys ya Jangan ya guys ya Ini jangan dibuka dulu ya guys ya Nah Disini Kalian bisa pilih Kalau kalian memang Sudah agak kuat Kalian bisa pilih Yang ini guys ya Langsung seperti ini Atau karena aku juga Apa namanya Buatin tutorial Buat pemula juga Saranku kalian Kalian lawan yang level 1 Satu energi ini dulu ya guys ya Nah Tapi karena emang tadi Energi ku udah habis Buat lawan ketiga Aku harus ngambil ini dulu Paksanya Jadi pilihannya Kalau menurut aku Pilih yang Apa namanya Satu dulu Terus kalian kesini guys Nah Kalian kesini Kalian lawan ini Biasanya habis lawan ini Kalau kalian masih awalan Itu kalian Pasti Rata-rata sekarang Kalian bisa ambil Camp of Fire ini guys Nah ini Kalian bisa baca nanti Kalian bisa pause dan baca Terus kita ambil Energinya Karena energinya tadi Udah habis Ada kunci biru juga Disini Kalian Buka yang ini dulu guys Karena disini Disini nanti juga ada chest Nah disini juga ada chest guys Kita lawan ini dulu Sekalian nambah power up ya guys ya Nah kalian bisa ambil chestnya Ada disini Pengkasih ada 4 Terus disini ya Kalian langsung kesini dulu guys Eh Maaf 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 Sebelumnya Disini ada altar Kalian bisa pilih Kalau menurutku Yang paling bagus Si Odet ya guys ya Odet Hilos Bruno Kalian pilih antara Odet atau Hilos saja guys Jangan pilih Bruno ya guys ya Tapi sekali lagi Saranku kalian pilih Odet Karena dulu Waktu awalan juga Aku pilih Odet guys Karena memang Hero ku belum Begitu kuat ya guys ya Setelah lawan itu Kalian buka ini Kalian juga bisa Ambil ini campfire Untuk Memulihkan HP 40% ya guys ya Ambil kunci kuning Dan kunci biru Nah disini Itu terserah kalian Kalian bisa pilih Yang monster Tiga ini Kalau kalian cukup kuat Ya guys ya Untuk dapetin power up Yang lebih bagus Atau kalian bisa bunuh Dua Kroco-kroco ini ya guys ya Tapi tentunya Power up nya Nggak begitu bagus Sebagus yang tadi Disini ada chest Kalian ambil Sekalian aja Terus dari sini Kalian kesini guys Nah coba kita lihat dulu ya guys ya Boss nya butuh energy 5 Sisanya 8 Berarti kita bisa bunuh Dua-duanya guys ya Kenapa harus dua-duanya ya Karena Untuk tambahan Power up ini guys Yang penting Buat kalian yang masih awalan Itu penting banget ya guys ya Karena boss Di Akashicruin ini Menyesuaikan Sama Level kalian juga Dan Biasanya kalau awalan itu Progress adventure Sama kebukanya Akashicruin ini Cepat ya guys ya Jadi mungkin kalian belum sempat Level up terlalu banyak Tapi udah Udah di Apa Akashicruin nya udah kebuka Oke langsung aja disini Pintu terakhir Dan final boss ya guys ya Dan Sisanya Chest ada disini ya guys ya Kita lihat dulu Semua area udah kebuka ya guys ya Jadi gak ada Chest atau Area yang kelewat Kalian bisa Dapetin semua chest Di Stage Ini ya guys ya Oke guys Cukup sampai sini dulu aja Pembahasanku Untuk Akashicruin Bab 2 ya guys ya Martyr Strain ya guys ya Dengan Artifak Horn of Courage Aku harap kalian suka Jangan lupa Klik Tombol like button Kalau kalian suka Komentar Yang positif ya guys ya Silahkan Beri masukan Dan Saran apapun Kalau kalian ada Recommend Video Atau saran Segala macem Kalian bisa tulis di komentar Ya guys ya Jangan lupa Subscribe Dan share videoku Ke teman-teman kalian ya guys ya And Akhir kata ya guys ya See you In the next Video guys Bye Take care Bye Bye Sub indo by broth3rmax